Siap dulu, oh iya, rentangan-tangan, kanan-kanan, ya iya, gerak, hadap kanan, rentangan-tangan yang sebelah sini, sudah, tegak, gerak, ya kembali lagi, hadap kiri, itu yang lurus, dilurus, lurus semua, ini ada penilai dari, ya, yang depan maju dua angka, nah, udah, gompol, oh belakang ini adjel, belakang mundur dua angka, nah ini yang depan kembali semula, ya, istirahat tempat, gerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ini pertemuan yang keberapa kali ya dari tadi, Assalamualaikum terus, ya, ya, yang kami hormati, beliau Bapak Irum, Ketua Panitia Sicitaka Kabupaten Wonosobo, nah, selamat datang Pak, nah ini kebetulan, jadi kita tadi kalau beliau enggak rawo sih, suis bubar, ya, saya kepingin nanti beliau biar nganti kau, setelah itu disajikan satu kali lagi, siap, ya, ya, itu saja dari saya, ya, monggo Pak Irum, waktu kami berikan. Terima kasih Pak Martono, ini terkenali om Tono, ya, mbak Ibu, terima kasih om Tono, tapi nggak ampun om Tono, ya, kelalen, nanggontoblosan nuran-nono jendengi om Tono, Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, biasa, mboten, menyampaikan salam perjuangan. Oke, naik urung biasa, dicoba, main menjadi kebiasaan. Mereka! Iya, siap, kurang kompak, yang belakang. Mereka! Mereka! Iya, terima kasih. Sekali lagi, mereka! Mereka! Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Lancar banget. Ibu-ibu yang kami hormati, mbak-mbak, adik-adik semuanya. Terima kasih, kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini untuk bisa membersamai panjeningan di tempat ini. Dan ucapan terima kasih kepada Pak Martono yang telah menyiapkan pasukannya yang sangat luar biasa ini pada pagi siang hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik merasa senang, mboten, ikut senam si cita, senang mboten. Pengen terus jadi pasukan seperti ini atau tidak? Yakin? Nek pengen terus, ya aku dundui KTA PDI Perjuangan. Kartu Tanda Anggota, PDI Perjuangan. Siap, mboten? Oke, ini saya catat loh ya, nanti ketemu, yuk. Kemudian pulang dari sini terus melencong, esok. Kudunai juara si jin, yuk jadi juara papat, juara limon, nempi tuwalu, songa sepuluh, tekan pat likur. Oke, siap? Karena salah satu syarat itu adalah ber-KTA PDI Perjuangan. Nek seneng-seneng-seneng seperti ini, ya ayo bersama-sama dengan kita untuk memenangkan PDI Perjuangan. Kemudian Pak Jendengan setelah senam si cita ini, kalau mau terus seperti ini ya mohon besok dukung Pak Martono. Siap, mboten? Dukung Pak Martono jadi nopo? Kades nopo? Jadi nopo? DWRD, Pak Martono didukung menjadi DWRD. Men kita bersama-sama bisa berseragam seperti ini, bisa bersama-sama nanti membuat satu kegiatan-kegiatan lainnya. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik yang saya hormati, kami atas nama panitia si cita kabupaten mengucapkan, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kemauan, atas semangat pandangan semua untuk mengikuti senam si cita. Namun kami harapkan ini Pak Martono tidak hanya berhenti saat ini saja untuk senam si cita. Bisa dilangsungkan besok, seandainya Pak Martono itu punya greget. Pak Martono tadi sudah rasan dengan saya, mas, besok lomba antar desa binaan senam si cita pie. Wih, sangat luar biasa pendapatnya Pak Martono. Ibu-ibu, mbak-mbak ini setuju, betul? Diadakan lomba senam si cita di daerah binaannya Pak Martono. Di desa kecamatan Wadas Lintar. Ini ada yang dari kecamatan lain, betul? Mana ini? Kalibawang. Berapa orang? Wih, luar biasa tepuk tangan untuk rekan-rekan dari Kalibawang. Terima kasih atas semangatnya sampai di desa lansar ini. Kemudian, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, ini juga semua karena komando. Kita DPD Perjuangan itu satu komando, satu rampak barisan. Ketika komandan kita mengatakan harus mengadakan A, ya kita serentak mengadakan A. Siapa komando kita di Jawa Tengah? Beliau adalah Pak Bambang Wuryanto. Atau yang terkenal dengan Bapak Bambang Pacul. Ya, dikenal dengan Pak Bambang Pacul. Itu komandan kita yang menggerakkan. Saat ini ada di Jawa Tengah, kita serentak. Tiap komandante itu harus mengerahkan seratus orang. Jadi kalau minimal itu seratus orang. Jadi kalau di Jawa Tengah dijumlahkan ini ada sekian ribu perempuan yang dikerahkan untuk senam si cita. Ini sangat luar biasa. Baru kali ini perempuan diangkat untuk diberdayakan, diperlihatkan kepada sekalai rame. Biar muncul perempuan. Perempuan itu wanita yang tangguh. Wanita yang sangat luar biasa. Ini perempuan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Pacul untuk menyemangati, mengangkat derajat wanita ini sangat luar biasa. Ibu-ibu yang saya hormati mbak-mbak, yang digambar panjendengan, gambar siapa? Yang keras. Puan Maharani itu siapa? Sekarang jadi apa? Mbak Puan Maharani itu putri dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDI Perjuangan. Dan sekarang mbak Puan menjabat menjadi ketua DPR RE. Nek panjendengan, seumpama mbak Puan mendapat rekomendasi menjadi presiden, calon presiden. Siap mendukung mbak-tun? Siap mbak. Siap mbak-tun? Ya. Kurang kompak ini. Enggak. Siap. Seandainya mbak Puan Maharani mendapat rekomendasi dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk maju sebagai calon presiden di 2024, panjendengan yang dari Komandante Pak Martono siap mendukung atau tidak? Siap. Siap mendukung mbak Puan? Siap. Terima kasih tepuk tangan buat panjendengan semua. Nah, kemudian ini, yang jadi ketua DPC-nya di Wonosobo siap mbak-tun? Apal mbak-tun? Nek ada di anggota PD Perjuangan. Kudu apal ketua DPC ini? Pak Afed Nur Hidayat. Dia beliau juga komandan di Kabupaten Wonosobo. Beliau juga yang menginstruksikan kepada kami, panitia, untuk memantau pergerakan dari masing-masing Komandante. Jadi saat ini saya bisa memantau di sini atas instruksi beliau. Bapak Afed Nur Hidayat selaku Komandante di Kabupaten Wonosobo. Pak Afed Nur Hidayat adalah Bupati Wonosobo. Sekarang masih satu periode 2024. Seandainya maju lagi, panjendengan siap menjadi timnya? Panjendengan siap menjadi tim Bapak Afed Nur Hidayat 2024? Terima kasih. Ini akan saya catat lagi. Catat lagi. Ini catatan. Pokoknya banyak catatan di sini. Terima kasih ibu-ibu yang sangat luar biasa pada saat pagi hari ini. Sekali lagi atas nama panitia, kami mohon kesiapan panjendengan seumpama suatu saat Pak Martono itu menggerakkan panjendengan menjadi bagian dari kami. Di PDI Perjuangan. Terima kasih. Dan tadi Pak Martono sudah janji Mas Panitia. Nanti tak perlihatkan lagi walaupun pagi tadi sudah. Panjendengan harus melihat cara senam dari rekan-rekan yang di pinaan Pak Martono ini. Kompaknya seperti apa? Seandainya juara satu nanti bisa diangkatkan. Diangkatkan tapi Pak Martono kali, aduh. Aduh. Tapi nanti kita membuat yuri yang independen. Jadi independen itu tidak akan memihak salah satu. Jadi penilaiannya secara fire. Sehingga yang juara itu benar-benar memang mendapatkan nilai tertinggi. Pantas untuk mewakili Kabupaten Wonosobo. Saya harapkan dari desa ini, dari kecamatan ini yang akan mewakili BDI Perjuangan, Kabupaten Wonosobo bertarung di provinsi. Demikian mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam saya menyampaikan pada siang hari ini. Saya hiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka! Terima kasih ya kembalian Pak Martono. Terima kasih Pak Rumeksok. Selaku Ketua Panitia Sisita Kabupaten Wonosobo. Demikian. Dan jenisnya sudah mudeng ya. Sudah mudeng seperti itu. Nah, kita bagaimanapun mau kedatangan ketua loh Pak. Mbak. Ketua Panitia. Tidak dimana-mana datangnya di lancar. Nah, itu spesial. Jadi, kita ingin menunjukkan. Jendengkan rasa kerugi biasa. Nah, monggo dilanjut. Untuk son, monggo dipersiapkan. Sekali lagi, terima kasih sekali. Kita hiri, bila tawuk lidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih kepada P. Haji Kalimbawang, Pak Santoso yang sudah mempersamai kita. Terima kasih. PDI Perjuangan mempersembahkan senam Indonesia cinta tanah air. SICITA Menzana Inkorporisana PDI Perjuangan mempersembahkan senam Indonesia cinta tanah air. PDI Perjuangan mempersembahkan senam Indonesia cinta tanah air. PDI Perjuangan mempersembahkan senam Indonesia cinta tanah air. Terima kasih. 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 Terima kasih.